Kapal curah Inggris kembali menjadi sasaran empuk Houthi Yaman di Laut Merah. Kapal tersebut dihujani tujuh rudal sekaligus saat nekat melintasi Laut Merah. Akibat serangan Houthi tersebut, kapal Inggris bolong hingga muatan minyak di dalamnya bocor. Dilansir dari I-20 Point News, serangan Houthi itu telah dikonfirmasi oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau Sienkom, tempatnya pada Sabtu 24 Februari pagi. Menurut Sienkom, rudal jelajah anti kapal Houthi menghantam kapal Inggris hingga mengakibatkan kerusakan serius. Terlebih saat diserang Houthi, kapal tersebut tengah mengangkut 41 ribu ton pupuk. Selain itu, serangan Houthi ke kapal Inggris itu mengakibatkan minyak dari kapal tersebut tumpah sepanjang 18 mil. Setelah diantam rudal Houthi, kapal komersial itu pun mencoba berlabuh secara perlahan-lahan. Sebelum insiden ini, Sienkom pun mengatakan bahwa Houthi telah menyiapkan sejumlah rudal yang menjadi ancaman serius bagi kapal yang berafiliasi dengan Israel.